PUSTAKA DONGENG NUSANTARA 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 PUSH TUTKON PUSTAKA DONG Cannuragang PUSTAKA AUDROM IN citoyens matematik Tidak ada seorangpun yang tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan itu, karena tidak ada seorangpun yang tahu di saat perguruan itu didatangi oleh Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo dan Wulan Maharani. Akhirnya Sengkang Bumi berkelana untuk mencari keberadaannya Puspita, ia mendatangi seluruh pertapaan dan perkampungan penduduk untuk mencari informasi. Tidak ada seorang jawara yang berani terhadap Sengkang Bumi, karena mereka umumnya sudah tahu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sengkang Bumi. Mereka kebanyakan mengalah dan membiarkan Sengkang Bumi memeriksa pertapaan atau perguruan mereka. Karena jika mereka melawan pastinya akan tumbang oleh kesaktian yang dimiliki Sengkang Bumi. Begitu juga dengan Senggoro, ia juga berkelana untuk mencari keberadaannya Galuh Pamuji, ia juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sengkang Bumi. Sedangkan di satu sisi tepatnya di tempatnya jawara Sembrani, rupanya orang-orangnya Sembrani semakin gencar mencari banyak pemuda desa untuk mereka didik menjadi pasukan mereka. Kini langkah mereka semakin berani, di mana mereka banyak mendatangi demang dan mengajak demang itu untuk bergabung dengan dirinya. Pergerakan mereka sangat senyap, tetapi mereka benar-benar memiliki jaringan yang kuat. Hingga semakin hari semakin banyak pengikutnya jawara Sembrani. Nampak Adipati Sukojati sedang bersama dengan jawara Sembrani, ia mendatangi tempat berkumpulnya seluruh pasukannya Sembrani. Sekarang kita tinggal menentukan hari penyerangan ke istana kerajaan, lihatlah prajurit-prajurit yang gagah berani itu, Kakang Adipati. Ucap jawara Sembrani sambil menepuk pundaknya Adipati Sukojati. Tidak aku sangka ternyata banyak yang mendukung rencana kita ini, Kakang. Jawab Adipati Sukojati, hahahaha, itulah tanda-tandanya bahwa kita akan berhasil di dalam merebut tahtanya Prabu Kumelun yang jelas-jelas. Itu merupakan tahta yang seharusnya menjadi hakmu kanda Adipati. Ucap jawara Sembrani, satu purnama lagi, kita akan melakukan penyerangan ke istana kerajaan, kita tumbangkan istana Manunggal dan kita kuasai seluruh istana kerajaan. Ucap Adipati Sukojati dengan wajah yang dan semangat yang berapi-api. Begini Kakang Sembrani, aku akan pergi ke istana kerajaan dulu, akan aku lihat kondisi di sana. Ucap Adipati Sukojati, itu bagus Kakang Adipati, tetapi Kakang harus sangat hati-hati dan jangan semata-mata. Usahakan bisa mengetahui titik kelemahan di jajaran prajurit penjaga raja. Ucap Sembrani dan ia sangat mendukung rencana tersebut. Aku berencana akan menginap di sana sekitar dua hari, agar aku bisa tahu kondisi pertahanan di istana itu. Ucap Adipati Sukojati, sehari berselang setelah rencana yang disusun di pertemuan mereka, akhirnya Adipati Sukojati menuju ke istana kerajaan, dengan alasan bahwa Adipati Sukojati mengirimkan upeti ke kerajaan. Kedatangan Adipati Sukojati di istana kerajaan, dia disambut oleh meranti. Karena Prabu Kumelun sedang keluar istana untuk mencari keberadaannya Kidemang Alap-Alap Sambernyowo. Kesempatan itu dipergunakan oleh Adipati Sukojati untuk menjalankan rencana dadakan. Di mana Adipati Sukojati memiliki gagasan lain untuk menunjang keberhasilannya di dalam menumbangkan tahta dari tangannya Prabu Kumelun. Ketika mereka sedang berada di depan istana dan mereka hanya berduaan saja, maka Adipati Sukojati segera memanfaatkan keadaan tersebut dengan diawali oleh kata-kata candaan. Maaf Gusti Permaisuri, apakah seorang Permaisuri tidak tinggal di istana Kaputren saja dan dicukupi seluruh kebutuhannya, serta yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang sama dengan Gusti Prabu? Mohon maaf apabila hamba lancang, kenapa Gusti Permaisuri malah berada di lingkup istana dan menerima tamu yang berkunjung ke istana ini? Ucap Adipati Sukojati, padahal ia tahu jika Meranti adalah istri selir yang tidak mungkin setera dengan Pertiwi. Maaf Adipati, apakah kamu tidak tahu jika yang menjadi Permaisuri di istana ini adalah Pertiwi dan aku hanyalah seorang istri selir saja? Jawab Meranti sembari mendekati Adipati Sukojati. Maaf, beribu-ribu maaf Gusti, hamba benar-benar tidak tahu jika yang sedang bersama dengan saya adalah Gusti Meranti, karena jika menurut hamba yang pantas menjadi Permaisuri di istana ini adalah Gusti Meranti dan bukannya Gusti Pertiwi. Ucap Adipati Sukojati yang memancing Dewi Meranti, Begini, apakah kamu menginginkan agar aku menjadi seorang Permaisuri di istana ini Adipati? Tanya Meranti dan ia yang sebenarnya sangat mengharapkan hal tersebut. Apakah Gusti Meranti punya rencana? Tanya Adipati Sukojati. Belum Adipati, tetapi jika kamu punya rencana, maka aku sangat berterima kasih, tetapi jadikan ini sebuah rahasia. Ucap Meranti, sehingga membuat Adipati Sukojati, ia memiliki gagasan untuk ia bisa mendapatkan kesempatan emas. Ia nampak tersenyum tipis setelah mendengar ucapan dari Meranti. Sedangkan kesempatan itu dipergunakan oleh Adipati Sukojati dengan sebaik-baiknya. Begini Gusti Meranti, jika Gusti berkenan maka hamba memiliki rencana yang sangat cemerlang. Saat ini Gusti Prabu sedang sibuk mengejar Kidemang Alap-Alap Sambernyowo. Jika Gusti memang menginginkan menjadi seorang permaisuri, maka Gusti Meranti mintalah kepada Gusti Prabu, agar beliau mencari Kidemang Alap-Alap Sambernyowo satu purnama lagi. Gusti Meranti mintalah agar Gusti Prabu menunggu Kidemang Alap-Alap Sambernyowo selama sekurang-kurangnya satu pekan berada di lereng Gunung Kamulan. Saat Gusti Prabu berada di sana, maka aku akan menculik Gusti Permaisuri dari Kaputren. Nanti Gusti Meranti tunggulah Gusti Permaisuri di hutan jejaring, akan aku bawa Gusti Permaisuri dan akan aku serahkan dia sepenuhnya kepada Gusti Meranti. Ucap Adipati Sukojati yang sebenarnya ia menginginkan agar istana itu kosong dan ia bisa dengan mudah untuk merebut singgah sana kerajaan. Akhirnya keduanya menyepakati hal tersebut, di mana hari dan waktunya sudah ditentukan oleh kedua orang itu. Akhirnya setelah rencana mereka menemui titik temu, maka Adipati Sukojati langsung kembali ke tempatnya Jawara Sembrani, ia tidak jadi menginap di istana kerajaan dan tidak menunggu kedatangannya Prabu Kumelun. Sedangkan di satu sisi, tepatnya di Kaputren, Permaisuri Pertiwi sedang menyusui putrinya yang baru berusia satu purnama, dia kondisinya sangat mengenaskan, di mana dia dan putrinya tidak pernah sekalipun dijenguk oleh Prabu Kumelun. Semenjak kandungannya masih enam purama berjalan, hingga putrinya sudah berusia satu purnama, belum sekalipun Prabu Kumelun menemuinya. Karena Prabu Kumelun selain sibuk dengan mengejar-ngejar kidemang alap-alap Sambernyowo, dia ternyata juga benar-benar lebih memperhatikan Meranti. Sehingga hal tersebut membuat Permaisuri Pertiwi sangat tertekan dan benar-benar tidak mendapatkan kasih sayang, serta perhatian sedikitpun dari suaminya tersebut. Tetapi dengan kondisinya Permaisuri Pertiwi yang seperti itu, dia masih dimusuhui oleh Meranti yang sebenarnya, Dewi Meranti ingin menggantikan posisinya Pertiwi di Istana Kerajaan sebagai seorang Permaisuri. Nampak di rumahnya kidemang alap-alap Sambernyowo, sedang berkumpul seruling senja dan kelima wanita murid-muridnya. Nyimas, hari ini saya akan ke hutan larangan, kamu di sini saja dan latihlah murid-murid yang lainnya, saya akan memulai membuka pertapaan di dekatnya hutan larangan. Ucap Sambernyowo kepada Wulan Maharani dan kelima lainnya, Sendiko Kangmas, jika sudah selesai harap Kangmas segera menjemput saya. Jawab Wulan Maharani, Baiklah Nyimas, nanti aku akan meminta Kakang Bentar untuk menggantikan saya menjadi demang di desa Mbatu ini. Setelah pertapaan di sana jadi, kita akan menemui Brahmana Pujangga Anom dan meminta beliau untuk menikahkan kita di pertapaan Limas. Apakah Nyimas bersedia dan akan rela menjalani hidup bersama saya, di mana saya akan menjadi seorang yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan? Tanya Kiedemang alap-alap Sambernyowo kepada gadis yang dia cintai tersebut. Benarkah yang Kangmas katakan barusan, jika benar maka tiada kebahagiaan yang dapat melebihi kebahagiaan itu Kangmas? Jawab Wulan Maharani, Sekarang Kakang berangkat dulu Nyimas dan Kangmas akan menemui Kakang Bentar, Kakang Suro dan Kakang Argo Loko, supaya mereka membantu saya mendirikan sebuah pertapaan. Ucap Kiedemang alap-alap Sambernyowo, beberapa saat kemudian, maka Kiedemang alap-alap Sambernyowo melangkahkan kakinya dan meninggalkan desa Mbatu, ia menemui ketiga murid-muridnya yang berada di kampung Salam. Beberapa saat berselang, tepatnya ketika dua hari sejak perginya Kiedemang alap-alap Sambernyowo dari kampung Mbatu, maka Senggoro mendatangi kampung Mbatu. Ia sangat beruntung, karena ia langsung bertemu dengan Wulan Maharani beserta kelima murid-muridnya, di saat Senggoro mendatangi rumahnya Kiedemang untuk bertanya kepada Kiedemang tentang keberadaannya seorang gadis cantik. Secara kebetulan ia mendatangi kampung Mbatu dan tepat mendatangi rumahnya Kiedemang alap-alap Sambernyowo. Di saat ia datang ke rumah tersebut, ia disambut oleh Puspita. Selamat datang di desa kami, Kisanak dari mana dan bertujuan apa? Tanya Puspita menyambut datangnya Senggoro. Meskipun sebenarnya ia sedikit terkejut, dikarenakan wajah, penampilan serta busana yang dikenakan oleh Senggoro sangat mirip dengan Sengkang Bumi. Senggoro sangat terkejut setelah ia melihat seorang wanita yang memiliki kulit indah serta kecantikan dan bodi tubuh yang hampir sama dengan Galuh Pamuji. Hal tersebut membuat Senggoro berpindah Haluan dan menjadikan Puspita sebagai penggantinya Galuh Pamuji yang sampai saat itu tidak kunjung dia temukan keberadaannya. Hahaha, sambutlah kedatanganku dengan rasa sayangmu, wahai gadis yang sangat cantik. Ketahuilah aku adalah Senggoro yang menjadi penguasa ilmu kesaktian. Tidak usah khawatir, aku bertujuan baik dan ingin menjadikanmu pendamping hidup saya, maka berbahagialah kamu, wahai gadis yang cantik. Jika kamu menolak, maka terpaksa aku harus membawamu secara paksa. Ucap Senggoro kepada Puspita, belum sempat Puspita menjawab, maka datanglah Galuh Pamuji beserta, Ayusari, Hatari, dan Sekarwangi. Keempatnya adalah gadis-gadis yang sangat cantik. Senggoro sangat terkejut setelah melihat kecantikan dari kelima gadis yang sedang berdiri di hadapannya. Apalagi setelah ia melihat Galuh Pamuji juga berada di hadapannya, maka hal tersebut membuat Senggoro lebih terkejut lagi. Kelima gadis tersebut tahu, jika Senggoro bukanlah lawan yang sebanding dengan ilmu kesaktian kelima gadis itu. Maka Galuh Pamuji segera merendah sebelum terpancing kemarahannya Senggoro yang jelas-jelas, Senggoro tidak mungkin dapat ditumbangkan oleh dirinya dan keempat saudaranya itu. Galuh Pamuji merendah dan bukan menyerah atau menerima Senggoro, tetapi semua itu dilakukan agar mereka punya kesempatan untuk memberitahu alap-alap Sambernyowo. Kurang ajar, ternyata kamu berada di tempat ini, Galuh Pamuji. Teriakan keras dari Senggoro dan ia lanjut berkata, tetapi tidak menjadi suatu apa, jika kalian berlima bersedia untuk menjadi pendamping hidupnya Senggoro, jika kalian menolak, maka saya akan memaksa kalian berlima. Maaf, Kakang Senggoro, aku terpaksa kabur dari Kediamanu untuk menyelamatkan diri, karena pertapaan Iblis Merah sedang diserang oleh orang yang sangat sakti. Aku sengaja melarikan diri, karena aku tidak tahu keberadaanmu saat itu, tetapi apakah tidak sebaiknya menunggu hari baik dan apakah tidak sebaiknya salah satu saja dari kami berlima yang kamu jadikan pendamping hidup? Jawab dan tanya dari Galuh Pamuji, Hahaha, tidak. Aku mengharapkan kalian berlima menjadi istriku, jika Senggoro sudah berkehendak, maka tidak sedikitpun ada yang boleh menawarnya. Bagaimana apakah kalian bersedia, ataukah harus aku paksa? Jawaban dengan suara yang keras dari Jawara Senggoro. Teriakan keras dari Senggoro, ternyata didengar oleh Wulan Maharani yang sedang berada di belakang rumah. Seketika dan setelah Wulan Maharani mendengar teriakan itu, maka dia segera menuju ke teras rumahnya. Wulan Maharani tidak menggunakan cadar sebagai penutup wajahnya, hal tersebut membuat Senggoro sangat terkejut dan bahkan mampu membuat Senggoro terkagum setelah ia melihat paras wajah yang cantik dan melebihi kecantikan yang dimiliki oleh kelima gadis yang sedang berada di hadapannya itu. Betapa kamu sangat cantik wahai kekasihku, kecantikanmu melebihi kecantikan yang dimiliki oleh permaisuri manunggal, maka kemarilah dan segera peluklah kakang Senggoro. Ucap Senggoro setelah ia melihat kedatangannya seruling senja. Maaf, apakah kelakuan dan ucapan dari seorang Jawara Sakti yang pilih tanding tidak memiliki sopan santun dan unggah-ungguh yang menandakan bahwa kamu adalah seorang Jawara yang terhormat? Jawaban dengan suara yang keras diucapkan oleh seruling senja. Hal tersebut rupanya membuat Senggoro sangat tersinggung. Ia lantas melompat ke hadapannya seruling senja hingga membuat seruling senja harus mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan melihat adanya kesempatan, maka Ayusari dan Hatari segera pergi secara perlahan-lahan dari tempat itu, mereka menuju ke kandang kuda dan mereka segera melompat ke punggung kuda mereka masing-masing. Keduanya melesat melarikan kuda mereka, rupanya kedua gadis tersebut, mereka bertujuan mencari kidemang alap-alap Sambernyowo. Melihat seruling senja melompat ke belakang dengan sigap, maka Senggoro tersenyum dan ia berkata, Tidak mungkin kamu bisa menolak apa yang sudah menjadi keinginanku, wahai gadis yang cantik. Tidak mungkin kamu mampu untuk memaksaku, wahai jawara gunung merapen. Jawab seruling senja, menghindarlah sebisamu dan mencobalah untuk dapat pergi dari hadapannya Senggoro. Jawab Senggoro sembari ia berjalan mendekati Wulan Maharani. Nampak Wulan Maharani melangkah mundur dan ia bergumam di dalam hatinya. Jika aku bertarung di sini, itu akan sangat membahayakan keselamatan penduduk desa dan akan membahayakan keselamatan hidupnya Puspita serta yang lainnya. Untuk itu aku harus pergi dari tempat ini. Hiyaat teriakan keras dari Wulan Maharani, diiringi dengan ia menyambar pedang yang berada di tiang teras rumahnya. Lantas Wulan Maharani melesat pergi yang tidak mungkin bisa diikuti oleh Puspita beserta yang lainnya. Melihat hal tersebut, Senggoro segera melesat dan menyusul perginya Wulan Maharani. Apakah yang harus kita lakukan Ayunda? Tanya Sekarwangi kepada kedua saudaranya tersebut. Kita susul Ayunda Hatari dan Ayunda Ayusari, kita cari kakang alap-alap sambernyowo. Jawab Galuh Pamuji, Baiklah kita pergi kedua tempat, Ayunda Galuh Pamuji kejar dan ajaklah Ayunda Hatari, serta Ayusari untuk mencari kakang alap-alap sambar di desa Salam dan Aku, dengan Ayunda Sekarwangi akan mencoba untuk mengikuti, kemana perginya Ayunda Wulan Maharani. Ucap Puspita, akhirnya ketiga gadis tersebut, segera pergi dan menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Sebelum keluar dari desa Mbatu, Galuh Pamuji meminta seluruh penduduk desa untuk bisa kompak. Jika saja ditanya oleh Senggoro, Galuh Pamuji mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Di satu sisi, Seruling Senja terus berlari dan ia menuju ke tempat suaminya berada. Namun sesampainya di hutan yang dekat dengan jurang yang sangat dalam, Senggoro berhasil mengejar larinya Seruling Senja. Nampak Senggoro menghantamkan ilmu tenaga dalamnya yang berbentuk pusaran angin. Pusaran angin tersebut berputar dan menderu-deru tepat di depannya Seruling Senja. Nampak kabut hitam menyelimuti angin yang memutar itu, hingga membuat Seruling Senja tidak dapat melihat ke arah depan dan terpaksa ia menghentikan langkah kakinya. Nampak Senggoro muncul di hadapannya Seruling Senja, seiring hilangnya kabut hitam yang menutupi pandangannya Seruling Senja, diiringi dengan meredanya angin yang menderu tersebut. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar alap-alap Sambar Nyowo, karya Agung Widodo, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.